Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Tadabur Ilmi Hidup di dunia adalah sementara Semua yang kita miliki di dunia ini Adalah merupakan titipan dari Allah SWT Layaknya sebuah titipan Terserah sang pemilik Kapan akan mengambil titipan Yang telah dititipkannya tersebut Yang terpenting bagi kita adalah Memanfaatkan sebaik mungkin Dari apa yang telah dititipkan oleh Allah Untuk mencari bekal akhirat Taukah kalian bahwa Selama hidup di dunia Hingga dibangkitkan di hari kiamat Setiap manusia akan mendapatkan Empat kali rampasan dalam hidupnya Hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Dalam kitab Al-Istiddad Liyaumil Ma'ad Yang kemudian disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam kitabnya Naso'ilul Ibad Lantas Apakah empat rampasan Yang akan menimpa manusia itu Mau tahu jawabannya Simak ulasannya Dengan menonton video ini Hingga akhir Sebelum lanjut Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak Orang yang mendapatkan manfaat Dari channel ini Pemirsa Tadabur Ilmi Imam Ibn Hajar menyebutkan bahwa Anak keturunan Adam Akan menghadapi empat kali rampasan Malaikat maut akan mengambil dengan paksa rohnya Ahli waris akan mengambil hartanya Cacing akan mengambil jasadnya Dan para musuh akan mengambil pahala amalnya Pertama Malaikat maut akan mengambil nyawa manusia secara paksa Sebagaimana diketahui bahwa Setiap orang telah ditentukan ajalnya Berapa lama jatah hidupnya di dunia Sesungguhnya telah ditentukan oleh Allah Sejak ia berusia 120 hari atau 4 bulan Dalam kandungan ibunya Ajal itulah batasan waktu Berapa lama ia hidup di dunia Maka ketika batas waktu itu telah terpenuhi Habislah masa hidupnya di dunia Tak bisa diajukan Dan tak bisa pula untuk ditunda Mau tidak mau Ia harus berpindah ke alam berikutnya Yakni alam barzah Tak ada yang bisa mengantar seorang manusia Dari kehidupan alam dunia Ke kehidupan alam akhirat Kecuali satu hal Yaitu kematian Ketika datang masa kematian seseorang inilah Malaikat maut mendatanginya Tak ada pemberitahuan sebelumnya Ia datang tepat waktu Dan melaksanakan tugasnya Juga tepat waktu Ia cabut roh setiap manusia secara paksa Tanpa adanya kompromi Oleh karena itu Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya Oleh salah seorang sahabat ansur Yang dibawa Ibnu Umar menemuinya Wahai Nabi Siapakah orang yang paling cerdas dan mulia? Beliau menjawab Orang yang paling banyak dalam mengingat mati Dan yang paling siap menghadapinya Mereka lah yang paling cerdas Mereka pergi dengan membawa kemuliaan di dunia Dan kehormatan di akhirat Kedua Cacing akan memakan tubuhnya secara paksa Ketika seseorang telah meninggal dunia Dan tubuhnya dikuburkan Maka binatang-binatang melata Semacam cacing dan lainnya Akan memakan tubuh yang sudah tak bernyawa itu Memang tidak dipungkiri bahwa Dalam kenyataannya Ada jenazah yang telah berpuluh-puluh tahun dikubur Namun tubuhnya masih tetap utuh Tidak dimakan cacing Dan juga tidak rusak oleh tanah Namun tentunya hal ini hanya terjadi Pada orang-orang tertentu saja Sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah SWT Sebagaimana diketahui bahwa Pada diri manusia Terdapat dua unsur Yaitu unsur daging dan unsur ruh Masing-masing unsur ini Semestinya mendapatkan porsi yang cukup Sesuai dengan kebutuhannya Jasad atau tubuh manusia yang berupa daging Perlu diperhatikan kebaikan dan kesehatannya Dengan makanan, minuman, dan berbagai perawatan Demikian pula ruh yang mesti diperhatikan kebaikannya Dan terjaga kesuciannya Dengan ilmu yang bermanfaat Yang mendekatkan kepada Allah Namun tidak dipungkiri bahwa Sebagian besar manusia Lebih banyak memperhatikan daging Daripada ruhnya Untuk kepentingan daging ini Tak jarang seseorang rela Mengeluarkan berjuta-juta harta Makanan dan minuman yang enak dan lezat Sampai dengan program perawatan tubuh Yang berkelas dengan biaya yang tinggi Adalah hal-hal lumrah Yang banyak dilakukan oleh manusia Untuk kepentingan dagingnya Padahal daging yang diperlihatkan dengan penuh seksama Dan biaya yang mahal itu Pada akhirnya Akan menjadi makanan cacing belaka Sedangkan terhadap ruh Banyak orang yang enggan untuk memberikan perhatian yang lebih Untuk kebaikan dan kesuciannya Makanan ruh adalah ilmu agama Yang bisa mendekatkannya kepada Allah Sayangnya Lebih banyak orang yang mencari ilmu Dan mencarikan ilmu untuk anaknya Dengan tujuan kebaikan kehidupan di dunia Bukan ilmu Yang mengantarkan pada kebaikan akhiratnya Padahal kelak ketika ia meninggal dunia Ruh akan tetap abadi Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketiga Ahli waris akan mengambil harta secara paksa Ketika seseorang meninggal dunia Maka mau tidak mau Suka tidak suka Semua harta yang ditinggalkannya Akan diambil dan dimiliki oleh ahli warisnya Harta yang semasa bertahun-tahun dicari dan dikumpulkan Juga yang selama ini disayang untuk digunakan Mau tidak mau harus diberikan kepada ahli warisnya Ia tak dapat menolak atau melarangnya Yang menyedihkan adalah Kelak di hari kiamat Ia juga akan dihisap Mempertanggungjawabkan semua harta itu Ia yang lelah mencari dan mengumpulkan Namun orang lain yang menikmatinya Sementara ia yang harus mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah Dari ini Maka setiap orang mesti bijak Dalam mencari dan menggunakan harta yang dimilikinya Kiranya benar apa yang diajarkan oleh orang-orang bijak Bahwa harta yang kita makan telah habis Harta yang kita simpan belum tentu menjadi rizki Dan dinikmati kita Sementara harta yang kita sedekahkan Itulah sesungguhnya yang benar-benar menjadi milik kita Karena setiap harta yang disedekahkan Kelak di hari kiamat akan didapatkan kembali Dalam jumlah yang berlipat-lipat Sebagaimana tabungan yang mengantarkan pemiliknya Kepada kebahagiaan abadi Dan menyelamatkannya dari siksa yang menghinakan Keempat Musuh akan mengambil pahala ibadah Sebagaimana sering disampaikan oleh para ulama bahwa Setiap perbuatan zalim yang dilakukan oleh seseorang Kepada orang lain Akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat Bentuk pertanggungjawaban itu Berupa dibayarkannya pahala-pahala ibadah Yang telah ia lakukan selama hidup di dunia Kepada orang yang dizalimi Apabila pahala ibadah yang dimiliki tidak cukup Untuk membayar Maka dosa orang yang dizalimi Akan ditanggung oleh orang yang menzalimi tersebut Pemirsa Tadabur Ilmi Demikianlah pembahasan mengenai empat hal Yang akan diambil paksa dari setiap manusia Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat Dan pembelajaran bagi kita Agar lebih bijak dalam menggunakan hidup yang tersisa Untuk hal-hal yang lebih bermanfaat Untuk kepentingan akhirat Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia Hanyalah sementara Dan akhirat merupakan kehidupan abadi Yang diidam-idamkan Semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Untuk selalu berada dalam lindungannya Dan selalu mengerjakan semua yang diperintahkannya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!